Seringkali kami mendapatkan cerita dari beberapa klien ataupun rekan-rekan dan juga teman-teman Mereka-mereka yang sudah pernah ditipu oleh tim tukang ataupun tim kontraktor Bahkan kondisinya dikawal atau didampingi setiap hari pun masih juga bisa ditipu Bahkan ditinggal kabur, uangnya dibawa pergi, naazubillah Namun Alhamdulillah klien kami yang satu ini yang berada di wilayah kota Parahyangan Bandung Ternyata yang tinggal di luar negeri pun kami tetap bisa menyelesaikan amanah ini dengan baik Yuk kita ngobrol-ngobrol sama kliennya Nah Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama klien kami yang memang sebenarnya beliau tinggalnya di luar negeri Lebih tepatnya di Belanda Dan Alhamdulillah ya sekarang beliau pun lagi pulang ke Indonesia Karena ya Alhamdulillah disana libur sekolah anaknya lagi libur Jadi bisa liburan ke Indonesia Nah sekarang sudah ada klien kami, ada Ibu Dia Assalamualaikum Ibu Dia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih mau berbagi cerita Sama kita, sama brand dari Terpilah yang nonton saat ini Namun kita sampaikan dulu nih Alhamdulillah Ibu Dia ini mau berbagi cerita Pengalaman direnovasi rumahnya bersama bangun RHI Divisi Konstruksi dari Rumah Halal Indonesia Nah namun beliau juga request, oke saya mau cerita tapi saya gak mau keliatan di kamera Ya udah gak apa-apa Di kondisi seperti ini, oh ya Alhamdulillah beliau mau Tapi kan yang terpenting bagi kami adalah cerita pengalaman beliau Selama rumahnya direnovasi oleh kami Yang walaupun beliaunya tidak ada di Indonesia betul Bu ya? Betul Masya Allah Tinggal disana Tinggalnya disana, di Belanda Bu ya? Ya Karena kebetulan beliau suaminya memang asli orang sana ya? Bekerja disana Oh bekerja disana, oke bekerja disana Nah makanya ini pas banget ketika kami lagi ke Bandung Eh ternyata beliau pun lagi di Indo Nah pas banget akhirnya kita bisa minta ceritakan pengalaman Bu Dia langsung pas kita datang ke sini Sekali lagi terima kasih banyak nih Bu, sudah berkenan ya Nah boleh diceritakan Bu, awal mulanya tahu kami itu dari mana? Dari sosial media Sosial media ya? Instagram, Youtube? Kayaknya Youtube atau TikTok antara itulah Oh Youtube atau TikTok? Kayaknya di TikTok juga ada ya TikTok juga? Iya Oh Masya Allah Lagi cari-cari waktu itu perusahaan kontraktor yang bisa renovasi Saya pikir kan RHI itu awalnya hanya membangun Tapi kemudian ada divisi yang untuk renovasi juga Ya renovasi Nah terus yang buat saya tertarik ada penawaran pembiayaan itu Oh Ya terus saya kontak Alhamdulillah komunikasinya bagus Oh Ya komunikasinya bagus Oh jadi sebelum disurvey pun juga itu komunikasinya udah intense lah ya Alhamdulillah komunikasinya bagus Iya Berarti itu Ibu melihat kami, nonton kami itu kondisinya di luar negeri? Di Belanda? Kalau nggak salah iya ya Di sana ya? Oh Masya Allah Ya karena memang sosial media kan jangkauannya bukan hanya nasional ya Tapi internasional juga Jadi nyampe juga informasinya sama ya Kan masih mengikuti berita dari sini ya? Di sini ya? Oh iya Lalu langsung menghubungi dari sana Setelah itu ini ya Booking lalu disurvey gitu ya Ya tanya-tanya bisa Ya maksudnya kan ini bukan wilayah Bogor gitu ya Katanya bisa Bu Terus ya disurvey Kemudian ya lanjut Desain juga Terus ada meeting gitu kan Berarti meeting itu online? Online Ya meetingnya online Kalau waktu meeting online itu saya kebetulan lagi di sini Oh lagi di Indo Ya lagi di Indo Tapi terus saya ke sana lagi Ketika mulai pembangunan ini saya udah di sana Dari awal pembangunan renovasi Saya udah di sana lagi Meeting itu kan hanya membicarakan desain kan? RAB lah RAB itu kan alot ya Karena ada tambah kurang Dari pagi sampai sore malam Masya Allah Panjang ini juga Ada break Karena kan kita Harus detail ya? Terus saya maunya gimana Daerah seperti apa Itu kan harus sepakat di awal Kemudian desainnya juga harus Sama arsitek kan Ini masuk akal atau enggak Saya maunya gini Tapi arsiteknya bilang kan Oh Bu ini kayaknya enggak bisa Diberikan saran-saran juga ya? Ya karena langsung Dia langsung ngebikin tuh Langsung dibikinin 3D-nya lah Apa ya? Gak tau deh Dibuat di tempat gitu ya desainnya ya? Ya Kayak ini tangga ini lama nih Ngedesain Ada saat ngedesain ya? Karena ini musola itu kan tadinya sejajar sama ini temboknya Oh dindingnya Ini berarti harus mundur Ya jadi dimundurin Sama arsiteknya sekitar 30 cm Karena area tangganya itu terlalu sempit kan? Sedangkan saya itu pengennya tangganya enggak mau curam Gitu Jadi kan butuh space lebih banyak Karena disini usianya udah enggak ada yang muda Semuanya udah 10-10 disini penghuninya Jadi kan harus menyesuaikan ya Kan rumah itu mengikuti kebutuhan penghuninya Jadi agak alat di desain gitu Oh iya iya Tapi setelah di desain akhirnya sepakat dengan desain itu? Ya sepakat dengan harga RAB yang ditawarkan Sudah kematian itu yang paling penting Iya dong Baru jalan Ya 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 Dan ternyata setelah jadi semua ini Dari gambar sampai dengan aktualnya itu sesuai semuanya? Sesuai Alhamdulillah Alhamdulillah hanya sedikit-sedikit detail itu, itu kayaknya semua rumah mengalami sih, kita nggak bisa mengharapkan 100% sempurna, pasti ada hal-hal yang, ah ini harusnya gini, itu hal kecil tapi bukan major lah gitu, minor lah ya, dan itu pun juga hal-hal yang masih bisa kita tangani, kita kan jawab, ya insya Allah tetap di.. dan RHI-nya juga kan, karena komunikasinya sebenarnya sudah jalan, jadi ya mungkin kalau misalnya ada apa-apa saya langsung sampaikan, dan RHI-nya juga ditanggapi langsung, respon ya, ya respon gitu, cuman kan nggak selalu, apa ya, yang pertama saya nggak di sini, perbedaan waktu juga mungkin ya, perbedaan waktu, terus ketika ini baru selesai nggak berapa lama orang tua saya haji gitu kan, sekarang baru mau lanjut lagi, jadi, yang menarik dengan klien kami Bu Biah ini adalah desain pun online, walaupun beliau lagi ada di Indonesia, lebih tepatnya di Bandung ya, di Bandung, namun karena kantor kami ada di Bogor, ya beliau nggak bisa ke Bogor, yaudah Alhamdulillah tetap dilayani secara online ya, dan yang lebih menariknya lagi ternyata ketika mulai pekerjaan pun, beliau sama sekali nggak pernah ada di Indom, ya nggak pernah ada di Indom, bener-bener full ada di Belanda, dan sengaja pulang untuk STB, serah terima bangunan, kalau secara waktu, tadi beliau sempat cerita ya, memang molor waktu kurang lebih 40 hari katanya ya, kurang lebih di sebulan gitu ya, kurang lebih di sebulanan, ya lalu sebetulnya itu wajar juga sih ya, kan banyak terjadi ya, sebulan biasanya, ya kalau nggak salah itu kan, oh ada akhir tahun juga ya kalau nggak salah, ya harusnya kan sampai akhir Desember, jadi awal janglar itu serah terima, ya karena kan biasanya kalau secara struktur atau arsitektur itu lebih cepat, tapi ketika finishing itu biasanya memang agak molor, tapi nggak apa-apa, justru diceritakan aja, bahkan saya menyampaikan gitu, jadi memang kami selalu bercerita apa adanya gitu, jadi kalau memang ada yang bagus, silahkan diangkat, kalau ada yang kurang baik dari kami juga silahkan disampaikan, bahkan kami menyampaikan juga di sosial media kami kan, hal-hal seperti ini, Alhamdulillah, yang penting ujungnya kan kami tetap menanggapi dan bertanggung jawab atas minor-minor tadi gitu ya, dan ada kompensasi juga kok, ada kompensasi juga ya, kan ada kesepakatan surat janjian, dituangkan disitu, nah Alhamdulillahnya ya, beliau ketika pulang ke Indo untuk STB, ternyata belum selesai kan ya, belum, belum selesai, lalu karena memang ini rumah beliau satu-satunya, jadi beliau mau milih untuk tinggal di hotel, dan Alhamdulillah, biaya hotel selama rumah ini belum selesai, itu bisa diklaim ke kami ya, ada, iya ada klaim, udah selesai, ya, jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab kami, atas kesalahan yang sudah kami lakukan, ya, Alhamdulillah, yang memang yang paling menarik adalah, beliau sama sekali nggak ada di Indonesia selama proses renovasi rumah ini ya, seperti itu, ini juga jujur, saya baru tahu nih, wah Masya Allah ternyata full di luar negeri, tapi Alhamdulillah semua report, semua, tiap hari, itu hari yang ada ya, pokoknya secara komunikasi itu selalu baik ya, Alhamdulillah, ada grup kan dibuatkan, ada grupnya dibuatkan, lalu juga, pembayaran juga sesuai ya, pembayaran dari, dari saya, ya, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang sudah diakatkan, sesuai, sesuai ya, sesuai RAB gitu, sesuai ya, RAB, ya, artinya tidak ada penambahan-penambahan, oh, waktu itu tuh ada penambahan sedikit gitu, kalau nggak salah, by request owner mungkin ya, ya, tapi karena saya ada yang pengurangan, karena ada pengurangan juga, jadi kayak di set off, ya, ya, gitu, ada perubahan sedikit-sedikit sih di tengah jalan, karena itu wajar ya, kalau di tengah jalan tuh kan kayak ada penyesuaian sedikit gitu, Dan itu pun kami iyahkan ya, kami indahkan artinya, ada proses penghitungan ulang, tapi, itu semut sih, nggak ada masalah, Berarti selama proses renovasi ini pun, ibu merasakan kenyamanan, walaupun ibu berada di luar negeri, Ya, sebenarnya dari saya, jadi di atas itu ada, saya tuh pengen temboknya tuh, kan asalnya rendah tuh, di desainnya tuh, jadi tetangga tuh kelihatan, otot tetangga itu, kan jadi nggak nyaman ya, Jadi saya minta ditinggikan Dan itu dituruti ya Alhamdulillah Makanya kan ini yang paling menarik adalah Ternyata tanpa Pantauan atau pengawalan Dari owner pemilik rumah sendiri Ternyata proses renovasi Tetap berjalan dengan baik Bahkan requestan-requestan Di tengah jalan pun tetap bisa kami Jalankan ya Karena ada report harian itu Jadi selalu ada foto Jadi saya tahu Aduh ini kelihatan Ini ya bisa ya Oh bisa bu Padahal ini pantauannya dari luar negeri Untung ada teknologi Untung ada teknologi Alhamdulillah Dan juga Kalau secara skema pembayaran pun Sesuai dengan yang diakatkan Namun di tengah jalan ada perubahan-perubahan Itu memang wajar Karena mungkin setelah aktual terjadi Kalau di awal kan belum kepikiran Desain itu di awal Belum terpikirkan Masya Allah Alhamdulillah Ini merupakan pengalaman baru juga Bagi kami Karena ada sih yang memang Bulat-balik luar negeri Tapi lebih sering Bulat-baliknya dibanding Selama proses renovasi Ya sama sekali gak ada Kayak ibu gitu kan Oh iya Ada yang memang tinggal di luar negeri Ya itu dia Jauh sih soalnya Bukan tinggal di Jogja di mana Di Eropa Lalu walaupun Ada keterlambatan Tapi memang ada catatan-catatan Yang memang perlu kita Kerjakan ulang Atau kita tanggung jawabkan gitu kan ya Cuma pada saat itu Ya karena beliau di luar negeri Lalu juga Orang tuanya kebetulan haji Gitu ya Jadi memang rumah ini kosong Jadi tidak bisa langsung kita Tindak lanjuti ya Ya Setelah Ada di Indo Ya inilah makanya kita ketemu Oh baru Baru terkabarkan bahwa Poin-poinnya ini Ini Dan Alhamdulillah kami disampaikan ke kantor Ya Insya Allah siap dipindah lanjuti Ya Terima kasih Terima kasih banyak Kemudian Masya Allah Ini pengalaman yang menarik Mudah-mudahan Yang juga Berdomisili saat ini Di luar negeri Tapi pengen renovasi Rumah sendiri Atau mungkin rumah orang tuanya Walaupun antum di luar negeri Alhamdulillah kita udah ada contohnya Full 100% Di luar negeri Selama proses renovasi Atau pembangunan Tapi rumahnya tetap Selesai Kita jalankan amanahnya Tapi wilayahnya Di Indonesia Di mana aja Yang bisa Di Indonesia Alhamdulillah ini Bandung salah satu contohnya Lalu pernah kita juga Di Jogja Betul Misalnya yang rumahnya Di Sumedang Gitu misalnya Sumedang insya Allah Oh gitu Ya kalau setelah ini Mau di Sumedang Insya Allah Tinggal komunikasi Lebih lanjut aja Nanti sama tim Insya Allah kalau Wilayah di Pulau Jawa Masih aman Wilayah Pulau Jawa Masih aman Sebenarnya udah banyak Request juga sih Untuk di luar Pulau Jawa Nah itu kan Takutnya di Kalimantan Betul Cuman Ya kita tidak mau apa ya Dalam tanda kutip mungkin Kemaruk atau apa gitu ya Kalau memang kami bisa Insya Allah kami Jawab kami bisa Tapi daripada Kami hanya bisa-bisa aja Demi cuan mungkin gitu ya Ya na'uzubillah Daripada mengecewakan orang Ya amanah lah ya Harus amanah Itu dia Kalau gak amanah Takut gak berkah bu Itu dia Betul-betul Baik bu dia Kalau gitu terima kasih banyak nih Atas Sama-sama Berkenan Untuk berbagi cerita Ya walaupun Gak keliatan mukanya Gak apa-apa ya Yang paling penting adalah Berbagi ceritanya Nanti banyak yang nge-pans Masya Allah Iya ya Dan ini Masya Allah banget Kebetulan pas lagi di Indo juga Jadi kita bisa ketemu Dan kita pas banget Memang ada jadwal di Bandung Pas banget juga Ibu ternyata lagi di Indo Jadi bener-bener bisa langsung Dapat cerita real Dari klien kita Ibu dia Kali ini yang berada di wilayah Kota Parahyangan Kota Baru Parahyangan Eh Kota Baru Parahyangan Baik kalau gitu Sekali lagi terima kasih banyak Ibu dia Semoga Semakin berkah Rumahnya Bisa menjadikan Keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah Amin Baik kalau gitu Silahkan langsung di klik aja Like-nya Apabila berhasil Menyukai video kita kali ini Dan jangan lupa Di share juga Ke orang-orang yang selama ini Ingin renovasi Atau bangun rumahnya Bersama kami Bangun RHI Divisi konstruksi Dari rumah hal Indonesia Insya Allah Bangun rumah Hadirkan jana Bagi mereka yang selama ini Mungkin pernah Ketipu oleh tim tukang Ataupun ketipu oleh tim kontraktor Karena yang dikawal pun ternyata mereka bisa kabur Iya saya juga sering tuh Dengar seperti itu ya Ya padahal itu perusahaan besar gitu Ada juga Ada juga Terbengkalai jadinya Padahal Pemilik rumah ada disitu ya Iya Padahal rumahnya besar Mewah Termasuk rumah mewah Tapi terbengkalai jadinya Ya itu dia Padahal owner pemilik rumahnya Ada disitu Gak kemana-mana Sedangkan yang ini Alhamdulillah Walaupun 100% di luar negeri Selama proses renovasi Tapi semua amanahnya Tetap kita jalankan Dengan baik Alhamdulillah Ya jadi silahkan Japri video ini ke beliau Kirimkan linknya Atau silahkan kirimkan juga Di sosial media Yang berdasarkan Bila miliki Boleh juga silahkan Komen-komen dulu aja Di bawah Kalau misalkan Ingin tanya-tanya Atau boleh langsung Hubungi kami Yang ada di kolom deskripsi Sekali lagi terima kasih banyak Mudiah terima kasih banyak Jazakillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih